Intro Tekat-teki kemana Sandiaga Uno akan berlabuh usai mundur dari Partai Gerindra yang telah membesarkan namanya terjawab sudah. Sandiaga Uno akan resmi akan diperkenalkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Rabu 14 Juni 2023. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono berharap dengan bergabungnya Sandi bisa meningkatkan elektoral Partai Berlambang Kaaba ini. Sejumlah kalangan menilai bergabungnya Sandi ke P3 bermuatan politis. Sandi dianggap ingin mendapat tiket cawapres dari P3 agar bisa berpasangan dengan ganjar yang diusung PDI Perjuangan. Alasan ini dirasa lebih masuk akal, mengingat P3 juga resmi mendukung ganjar sebagai capres di Pilpres 2024. Bukan dukungan kosong, P3 turut menawarkan sejumlah nama untuk dijadikan sebagai cawapres, diantaranya Sandiaga Uno. Selain Sandiaga Uno, ada juga nama-nama tenar lain yang mencuat bakal pendamping ganjar. Ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, dan sederet nama tenar lainnya. Kemunculan nama AHY cukup menyita perhatian publik. Betapa tidak, PDI Perjuangan dan Demokrat terlibat perseteruan sejak 2004 silap. Kedua partai ini silih berganti menempati posisi pemerintahan dan oposisi. Di zaman Demokrat berkuasa dengan SBY sebagai Presiden 2004 hingga 2014, PDI Perjuangan menjadi oposisi pemerintahan. Di saat PDI Perjuangan menjadi penguasa pemerintahan era Jokowi 2014 hingga 2024, Demokrat konsisten menjadi oposisi. Agenda pertemuan Puan Maharani dan AHY diprediksi bakal mengakhiri perseteruan panjang kedua partai ini. Demokrat juga dikabarkan akan pergi dari Koalisi Perubahan untuk perbaikan yang mengusung Anies Baswedan jika mendapatkan tawaran yang lebih menarik dari koalisi lain. Lalu, siapakah jawab pres yang tepat untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Terima kasih telah menonton!